Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membagikan cara untuk mendapatkan dolar dari luar negeri Atau menghasilkan uang dari modal hp saja Kita bisa kerja dari mana saja Dan waktu kita lagi ngopi atau lagi santai Ini bisa dijadikan sebagai sampingan Dan ingat untuk mendapatkan uang di situs-situs seperti ini Kita perlu konsistensi Oleh karena itu langsung saja kita coba Nah untuk situsnya itu ada di sini Nah kita disuruh untuk mengupload foto Di situs ini Nah jika kalian tahu ada yang namanya Shutterstock Nah di sini situs ini hampir sama dengan Shutterstock Nah ketika kalian sudah punya akun Shutterstock Kalian juga bisa menjual foto-foto hasil Sepretan kalian Waktu kalian lagi ngopi Waktu apa Waktu senggang kalian Nah Itu kalian juga bisa upload ke sini Jadi kalian bisa mendapatkan uang dari Shutterstock Kalian juga bisa dapat uang dari situs ini Jadi kalian dapat Dua penghasilan sekaligus Di waktu santai kalian Nah di sini ada contohnya seperti ini Ini adalah foto-foto yang terkenal Yang paling populer Di situs ini Nah Kita bisa juga discover atau cari Foto-foto yang lagi populer di situs ini Itu apa saja Nah di sini ada hal Nah di sini ada juga NSFW konten Nah kenapa ini hanya hitam saja Nah ini adalah Sebuah foto yang mengandung konten-konten sensitif Nah misalkan kayak Contoh nih ya Contohnya kita foto untuk produk Pakaian dalam Wanita Misalkan seperti itu Otomatis modelnya Akan Berpakaian seperti itu Maksudkan ya Kalian Yang saya maksud Seperti apa Nah seperti itu Atau mengandung unsur Hal-hal negatif Atau sensitif lah Seperti itu Di sini Di upload oleh Ya bisa dilihat disini ya Foto-foto profesional Nah ketika Misalkan nih Kalian suka hobi Naik gunung Kalian hobi mancing Nah kalian bisa manfaatkan Waktu-waktu kalian juga untuk memotret Sekaligus Untuk di upload di situs ini Nah untuk Menciptakan hasil Sebagus ini Kalian bisa Belajar lewat youtube Bagaimana cara Mengedit Foto-foto seperti ini Ya perlu keadilan untuk photoshop Nah takkan tetapi Untuk menggunakan hp Juga sudah Lumayan cukup Nah Langsung aja Kita coba Di sini ada notifikasi Kita cek Sekitar 3 menit Yang lalu Atau Sekitar setengah jam Yang lalu lah Ada orang-orang yang Like postingan saya Saya juga Sudah Sebelumnya juga sudah Pernah upload Foto disini Kita cek saja Saya menggunakan tema ini Nah Ini foto apa sih Oh ternyata Ini adalah foto Daun Nah foto Nah foto ini Saya upload Sekitar 1 jam Yang lalu Nah Bisa dilihat Disini Sudah Ditayangkan Sebanyak 32 kali Dalam waktu 1 jam Itu ada sekitar 32 orang Yang menonton Foto ini Dan Ada 3 orang Yang like Postingan saya Nah Di Sini Kita cek Post ini apa Nah Skor Atau point Point Ini adalah Pointnya Nah Point ini Bisa Dibilang Tidak terlalu Bagus Karena Dilihat dari Apa namanya Untuk statistik Pointnya Ya Ada sekitar 6 Dalam waktu Ada Nah Engagementnya Seperti ini Kita bisa Like Lihat Disini ada 3 orang Yang like Ada 41 kali Orang Ada 44 Paling banyak Tayangan Orang Menemukan Foto saya Ya Ini Baru Baru saja Baru saja Saya upload Jadi Sekitar 1 jam Yang lalu Jadi Masih sedikit Penayangannya Oke Nah Terus Kita bisa Cek juga Disini Untuk Ada yang Namanya License Manager Nah Disini Kita bisa Lihat Ada Ada beberapa Foto saya Yang Tidak Layak Untuk Dijual Disitu Sini Ada juga Ini Perlu ketentuan Tertentu Untuk semua foto Saya baru upload Coba Upload 6 Nah Lalu Kita coba Lagi Untuk Nah Untuk bagian Earning Karena saya Baru bikin Ya Belum ada Earningnya Cuman Disini Maxi Minimal Payout Itu sekitar 30 dollar Nah Itu baru Kita Bisa request Payout Atau Dibayarkan Ke kita Kalau kita Sudah dapat Sekitar 30 dollar Seperti itu Nah Oke Kita Coba Nah Lalu Kita Coba Lihat Untuk Lisensi Nah Dari Dari Sini Kita Bisa Mendapatkan Sekitar 60 Sampai 100 Persen Pendapatan Dari Situs Ini Misalkan Misalkan Di Situs Ini Satu Foto Dijual Sekitar 10 Dollar Nah Maka Kita Akan Mendapatkan 6 Sampai 10 Dollar Untuk Begitu Ya Ini Dan Disini Juga Termasuk Mudah Untuk Submit Fotonya Seperti Ini Kalian Juga Bisa Belajar Dengan Fotografer Fotografer Profesional Yang Ada Di Seluruh Dunia Foto Foto Apa Aja Yang Sekiranya Bisa Mendapatkan Uang Banyak Sekali Oke Tapi Untuk Kita Pemula Tidak Masalah Lalu Kita Coba Cek Untuk Membership Nah Untuk Bagian Membership Nah Disini Kita Translate Ke Bahasa Indonesia Saja Disini Bisa Jadi Prof Portofoli Kalian Kalian Bisa Dapat Wawasan Atau Insight Dari Orang Orang Yang Ada Disini Kalian Bisa Foto Kalian Bisa Dilihat Dilek Dan Dikomen Sama Banyak Orang Nah 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 Disini Kita Kita Lihat Disini Untuk Satu Foto Bisa Dijual Sampai 25 USD Dolar Untuk Satu Dollar Sekitar 15 Ribu Dikalikan Sajalah Nah Kita Ambil Saja 20 Dollar Misalkan Kalau Kita Mendapatkan 20 Dollar 6% Dari 20 Dollar Adalah Sekitar 12 Dollar Nah Hanya Satu Foto Kalian Dihargai Sampai 12 Dollar Atau Ya Paling Gak 6 Dollar Minimal Seperti Itu Dan Ketika Kalian Pertama Kali Mendaftar Kalian Akan Mendapatkan Akun Yang Namanya Professional Nah Untuk Professional Akun Itu Sekitar 3 Atau 4 Tahun Nah Dalam Satu Bulan Itu Kita Harus Bayar Sekitar 6 Setengah Dollar Untuk Biaya Subscribesenya Nah Kalau kita Menggunakan Akun Profesional Kita Bisa Mendapatkan Sampai 100% Royalty Disini Misalkan Harganya 25 Dollar Nah Otomatis Kita Akan Mendapatkan 25 Dollar Itu Secara Utuh Seperti Itu Nah Disini Juga Kita Bisa Lihat Situs Web Portfolio Nah Seperti Ini Kita Bisa Dicek Disini Juga Ada Aplikasinya Kalian Bisa Download Di Playstore Namanya Juga Sama 500px Seperti Itu Langsung Saja Kita Coba Untuk Upload Fotonya Itu Gimana Sih Upload Kita Unggah Setelah Itu Kita Klik Pilih Foto Nah Disini Kita Coba Untuk Foto Ini Untuk Foto Tembok Dengan Gambar Daun Kita Tunggu Nah Seperti Ini Disini Kita Bisa Cek Checklist Untuk Bagian License Foto Ini Kita Klik Nah Lalu Untuk Selanjutnya Disini Di bawah Karena Kita Mendapat Akun Profesional Kita Bisa Dapatkan Secara Penuh Anggota Pro Bisa Mendapatkan Hingga 100% Royalty Anggota Gratis Dapat Hingga 60% Royalty Kita Cek 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 Nah Karena Kita Masih Menggunakan Akun Pro Kita Bisa Dapat Kalau Orang Download Ini Kita Bisa Dapat 100% Royalty Akan Tetapi Biasanya Kalau Exclusive Itu Kita Hanya Menguploadnya Untuk Situs Ini Saja Kita Tidak Bisa Mengupload Ke Situs Yang Lain Oleh Karena Itu Kalau Misalkan Kita Hanya Menggunakan Kita Menggunakan Seperti Shutterstock Nah Kalau Bisa Ini Dihilangkan Tapi Kalau Kalian Mau Juga Coba Aja Dimulai Nah Setelah Itu Akan Ada Orang Orang Atau Property Yang Bisa Dikenali Nah Disini Ada Karena Disini Ada Tembok Dan Juga Daun Maka Pilih Untuk Property Ya Kan Setelah Ini Privacy Foto Kita Pilih Public Saja Untuk Judul Kita Kasih Judul Sesuai Tema Kalau Bisa Kita Kasih Judul Menggunakan Bahasa Inggris Misalkan The Wall Seperti Ini Keterangan Is Is Misalkan Seperti Ini Jadi Dini Sangat Membekas Dipikiran Saya Anggap Saja Seperti Itulah Atau Kalian Bisa Menggunakan Deskripsi Deskripsi Yang Lain Atau Misalkan Kalian Menakan Terima The Blue The Blue Wall Atau apalah kalian bisa Pikirkan seperti itu Atau misalkan Misalkan seperti ini Kita pilih Kita potong Lalu Kita Gunakan Google Translate Lalu kita pastikan Nah Lalu kita copy Kita masuk Lagi ke sini Nah Sudah jadi Lalu kita pilih lokasi Indonesia Indonesia Seperti ini Lalu pilih kategori Kategori kalian bisa pilih Jalanan juga gak apa-apa Tambahkan tanda air Itu watermark Kayak tadi ada gambarnya 500px Seperti itu Kita tambahkan saja tidak masalah Jaga-jaga supaya tidak dicuri orang Lalu Kita kirim Hasil lisensi anda tidak lengkap Foto anda tidak akan dikirim ke lisensi tanpa tulis Oke Nah setelah ini Kita tunggu sampai Ditolak atau di-approve Seperti itu Kalau kita diterima Kita bisa mendapatkan royalti dari situs ini Oke Sekian dari saya Semoga bermanfaat Untuk kalian Dan jangan lupa Untuk Support channel ini Supaya saya bisa membagikan Tips-tips yang lainnya Oke Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum